Baiklah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang pembagian satuan dibagi dengan 7 Ini video yang kedua, video yang pertama sudah saya ajarkan 1 bagi 7, 2 bagi 7, 3 bagi 7 Ini selanjutnya yaitu 4 bagi 7 nanti dan seterusnya Ini kakak sudah membuat perkalian 7, 7 kali 1, 7 kali 2, dan seterusnya sampai 7 kali 9, 63 Untuk mempermudah pembagian Tidak harus ditulis, cuma untuk mempermudah saja Selanjutnya yaitu 4 per 7 Yang 1 per 7 sudah, 2 per 7 sudah, 3 per 7 sudah di video sebelumnya Yang ini 4 per 7 4 dibagi 7 begini Tidak sampai 7, 4 itu berarti hanya dapat 0, kita kasih 0 40 dibagi 7 Kita cek disini 49 kebesaran, 42 kebesaran Berarti dia 35, berarti dapat 5 7 kali 5 itu 35 Kita kurangkan 40 kurang 35 itu 5 Kita tambah 0, tidak usah koma, sudah ada komanya 50 bagi 7, ini 49 Dapat 7 dia, karena 7 kali 7 itu sama dengan 49 50 kurang 49 itu 1, ini, tambahin 0 lagi, tidak usah koma 10 bagi 7 itu dapat 1, ini ya dapat 1 dia 7 kali 1 itu sama dengan 7 Kita kurangkan 3 30 dibagi 7 30, 35 kebesaran 28 Berarti dapat 4 Gini, 7 dikali 4 sama dengan 28 Kita kurangkan dapat 2 Berarti 4 dibagi 7 itu ada 0,5714 Dan seterusnya nanti Jika dibulatkan 3 angka saja 0,571 Karena 4 itu kurang dari 5 Pembulatannya berarti ke depan hanya Tidak ditambah Jadi 0 Berarti 0,571 Itu 4 per 7 Sekarang yang 5 per 7 5 per 7 itu sama dengan berapa Kita membuat pembagiannya 5 dibagi 7 Tidak sampai 7 5 itu makanya tetap 0, Kita kasih 0 50 bagi 7 Kita cek disini Yang 56 kebesaran berarti ini dia 49 Berarti dapat 7 7 kali 7 sama dengan 49 Kita kurangkan 50 kurang 49 itu dapat 1 Kita tambahin 0 Tidak usah koma Sudah ada komanya 10 bagi 7 Dia dapat 1 7 kali 1 sama dengan 7 Kita kurangkan 10 kurang 7 itu 3 Tambahin 0 lagi Tidak usah koma Sudah ada komanya Sudah ada komanya 30 bagi 7 21 28 35 kebesaran berarti 28 Dapat 4 7 kali 4 Sama dengan 28 Kita kurangkan 2 Tambahin 0 lagi 20 dibagi 7 21 kebesaran berarti dapat Ini dapat 2 Ini dapat 2 dia 7 kali 2 Sama dengan 14 Dikurangi 6 Berarti hasilnya adalah 0,7142 Jika dibulatkan menjadi 0,714 Begini Ini adalah Hasil dari 5 dibagi 7 Kemudian yang 6 Kemudian yang 6 6 per 7 Itu sama dengan berapa Kita membuat Pembagiannya 6 dibagi 7 Begini Tidak sampai 7 6 itu Berarti tetap 0 Koma Kasih 0 60 bagi 7 63 kebesaran Berarti 56 Dia dapat 8 Begini 7 kali 8 Itu sama dengan 56 Kita kurangkan 60 Kurangi 56 Itu 4 Kita tambahin 0 lagi Tidak usah koma Sudah ada komanya 40 dibagi 7 49 kebesaran 42 kebesaran Dapat 5 7 kali 5 Sama dengan 35 Kita kurangkan 40 kurangi 35 Itu 5 Kita tambahin lagi Tidak usah koma juga 50 bagi 7 49 Dia dapat 7 7 kali 7 Sama dengan 49 Kita kurangkan 1 Ini 10 10 Dibagi 7 Itu Dia dapat 1 7 kali 1 Sama dengan 7 Kita kurangkan Dapat 3 Dan seterusnya nanti Hasilnya adalah 0,8571 Jika dibulatkan menjadi 0,8571 Demikian materi perkalian Antara Yang 7 bagi 7 Kita tambahin Sekalian 6 per 7 Sudah 7 per 7 Itu sama dengan 1 Karena 1 dikali 7 Atau 7 kali 1 Itu 7 Makanya 7 dibagi 7 Hasilnya adalah 1 Demikian Perkali 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 Pembagian Progabit Satuan dibagi 7 Yang video kedua Nanti Kakak akan berikan Penjelasan Untuk 8 bagi 7 9 bagi 7 Di video berikutnya Terima kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih